Intro Mobus Polri telah menyiapkan tim post-mortem untuk membantu identifikasi penumpang jika hal terburuk terjadi saat ditemukannya pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan MH370. Tim post-mortem ini akan diberangkatkan ke lokasi ditemukannya pesawat jika otoritas tempat membutuhkan bantuan dari Indonesia. Direktur tim DVI Mobus Polri Kombes Pol Dr. Anton Kastilani mengatakan pihaknya sudah menyiapkan tim post-mortem untuk membantu identifikasi penumpang jika hal terburuk terjadi pada pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan MH370. Yang hingga saat ini belum juga ditemukan. Tim tersebut terdiri dari 6 orang yakni komandan patologi forensik, ahli DNA, dan 2 teknisi. Menurut Anton tim ini siap diberangkatkan ke Malaysia atau ke lokasi ditemukannya pesawat. Saat ini tim tinggal menunggu permintaan bantuan dari otoritas tempat atau pemerintah Malaysia dan pihak Malaysia Airlines. Kami dari tim DVI sudah menyiapkan satu tim terdiri atas 6 orang untuk diberangkatkan ke TKP ataupun tempat yang ditemukannya pesawat dan jenazah. Karena dengan catatan berluar, ada permintaan dari otoritas tempat atau izin dari otoritas tempat. Lebih jauh Anton juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengambil sampel antemortem pihak warga WNI yang jadi penumpang pesawat naas itu. Ada pun data yang dikumpulkan penyidik diantaranya adalah tanda fisik, sidik jari, dental record, DNA, dan properti yang digunakan seperti pakaian, cincin, atau kalung dari 7 WNI. Tiga diantaranya dari Medan sudah dikumpulkan data lengkapnya yakni Vini Cintiatio 47 tahun, Firman Chandra Siregard 25 tahun, dan Sugiantolo 47 tahun. Sedangkan di Jakarta baru satu Indra Surya Tanurisam 57 tahun. Tiga lainnya yakni Ferry Indra Swadaya 42 tahun, Henry Indra Swadaya 35 tahun, dan Willy Suryanto Wang 53 tahun belum dikumpulkan. Data ini akan disimpan pori untuk memudahkan proses identifikasi jika pesawat itu ditemukan dalam kondisi terburuk. Dari Jakarta, Henry Fajar Yadi melaporkan. Pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang melibatkan sembilan negara termasuk Indonesia pasca dinyatakan hilang kontak pada Sabtu kemarin. Hingga kini masih belum membuahkan hasil. Untuk Indonesia, pencarian yang dilakukan Indonesia melalui TNI Angkatan Udara dipusatkan di kawasan Selat Malaka. Sebelumnya tim DVI telah melakukan identifikasi antemortem dan tes DNA terhadap empat orang warga Indonesia. Saat ini sudah enam warga yang telah dilakukan tes DNA terhadap keluarga korban dan tes antemortem dengan mengidentifikasi ciri-ciri korban. Pakaian atau aksesoris korban yang dipakai terakhir kali, riwayat medis, dan gigi-geligi korban. Kepala bagian penerangan umum Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto mengatakan, dari ketujuh warga negara asal Indonesia yang hilang dalam pesawat Malaysia Airlines, kini enam orang telah dilakukan identifikasi antemortem. Tim DVI juga telah melakukan tes sampel DNA pembanding terhadap enam keluarga korban, baik dari anak atau orang tua untuk memastikan data korban. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa berdasarkan manifest yaitu jumlah warga negara Indonesia yang ikut dalam penerbangan Malaysian Airline yang dinyatakan muskontak pada kerja satu yang lalu itu ada tujuh orang. Kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan. Ada mutem permatu DNA Sampai saat ini hilangnya pesawat Malaysia Airlines yang jatuh hari Sabtu pekan lalu masih belum dapat ditemukan. Diperkirakan hilangnya pesawat tersebut di sekitar Laut Cina Selatan saat kehilangan kontak dari Bandara Kuala Lumpur dan hendak berbalik arah ke Bandara tersebut. Dari Jakarta, Hendry Fajaryadi melaporkan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho, menyatakan bahwa status gunung selamat di Jawa Tengah meningkat ke level 2, yaitu waspada. BNPB menghimbau agar masyarakat untuk mewaspadai aktivitas gunung yang terletak di Jawa Tengah. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho, membenarkan adanya peningkatan aktivitas kegempaan di Gunung Selamat di Jawa Tengah. Menyusul terjadinya peningkatan aktivitas status gunung yang berada di 5 kabupaten itu dinaikkan menjadi level 2, yaitu waspada. Sutopo menjelaskan bahwa peningkatan sudah terjadi semenjak 2 Maret 2014 dan sampai tanggal 10 Maret 2014 yang di mana aktivitas gunung selamat sudah terjadi 441 gempa humbusan dan 9 kali gempa vulkanik. Sutopo mengingatkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di 5 daerah tersebut agar mempersiapkan segala sesuatu terkait penanggulangan bencana seperti sosialisasi, pengecekan sarana dan prasarana yang ada di wilayah-wilayah mana saja yang rawan, kemudian berapa banyak jumlah pengungsi jika terjadi dan kemana mereka harus mengungsi. Sejak kemarin, BVMBK telah menetapkan gunung selamat naik statusnya dari normal menjadi waspada atau level 2 karena adanya beberapa indikasi baik visual maupun instrumen yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas di mana tanggal 8 sampai 10 Maret terjadi 441 gempa humbusan dan 9 kali gempa vulkanik dangkal selain itu juga secara visual terlihat adanya asap putih keluar dari kawah Gunung Selamat sehingga dengan kondisi tersebut BVMBK menaikkan statusnya dari normal atau level 1 menjadi waspada level 2. Dari Jakarta, Hamjati dan Wayan Agus melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya diantaranya kebakaran hutan dan lahan di Riau terus meningkat. Informasinya setelah yang satu ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.